Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui bagian kesejahteraan Sekretariat Daerah Pamekasan secara resmi melepas ribuan jamaah calon haji asal Pamekasan di Masjid Agung Asyuhada. Sebanyak 1.300 jamaah calon haji dan 19 petugas haji dilepas di Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Para jamaah calon haji asal Pamekasan ini dilepas langsung oleh PJ Bupati Pamekasan Mas Rukin didampingi PJ Segda, Kepala Bagian Keserah Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan Abrori Rois, Kepala Kemenang Pamekasan, dan Forkopimda Pamekasan. Ribuan jamaah ini dilepas untuk diberangkatkan menuju asrama haji M. Barkasi, Surabaya pada minggu tanggal 9 Juni 2024. Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan Abrori Rois menyampaikan bahwa jamaah calon haji asal Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.300 ini terbagi dalam 4 kloter, yakni kloter 103, 104, 105, dan 106. Perlu kami laporkan bahwa jamaah ini yang akan berada tahun ini, tahun 2024 atau tahun 1445 ini ya berjumlah 1.420 yang terbagi dalam 4 kloter. Pelotar 103, perjumlah 371, pelotar 104, jumlah 371. Pelotar 105, jumlah 371, dan pelotar 1, pelotar 1, pelotar 307. Jamaah haji ini akan diberangkatkan pada tanggal 9 Juni, mulai dengan waktu yang berbeda, mulai dari jam 3.10, dan insya Allah, pelotar 106 akan diberangkatkan pada malam hari ini. Sementara PJ Bupati Pamekasan Mas Rukin berpesan kepada seluruh jamaah haji untuk menjaga kesehatan saat melaksanakan ibadah haji, terlebih dalam menjaga untuk menghindari terjadinya terpisah dari rombongan. Guna kelancaran pelaksanaan ibadah haji para jamaah, Mas Rukin juga berpesan kepada seluruh petugas jamaah haji agar bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Pertama, jaga kesehatan, karena ibadah haji ini kan sebagian besar ibadah bisa. Jadi, jaga kesehatan secara malah, dan mas Rukin juga berpesan kepada seluruh petugas jamaah haji Pemerangkatan jamaah haji asal Pamekasan ini difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui bagian kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan mulai dari armada bus hingga belasan tenaga medis.